Halo Brother balik lagi sama saya disini sudah lama enggak buat video kali ini saya mau buat video tentang cara ngecek apa ya kebocoran arus ya kebocoran arus di kelistrikan mobil di aki kebocoran arus di aki jadi cara ngeceknya cukup simpel kalian butuhkan multi tester ya atau kalau kalian enggak punya multi tester siapkan bohlam yang wadnya gede ya yang 12V ya bisa juga pakai lampu sen lampu rem atau lampu headlamp ya lampu utama ini saya akan menggunakan ini jadi caranya ini yang hitam di kom yang merahnya di 20A ya dan jarumnya ini kita set ke 20 nah 20 yang ini ya bukan dokter yang ini Oke kita langsung aja ke TKP boom nih sekarang lihat kalian bisa nyopot negatif ataupun positif ya kalau saya disini negatif aja ya karena positifnya takutnya terkena ke masa bodi dia menimbulkan percikan-percikan yang tidak kita inginkan Hai kecaranya ini posisinya harus dicopot ya ini seperti ini ini harus dicopot terlebih dahulu ya kemudian kita karena ini negatif ini yang negatif ini yang hitam ke negatif Hai ya kemudian yang merah ini kepalanya tadi Oke kita lihat Hai di 0,09 ya 010 08 ini sebenarnya harusnya bocor ini cuman enggak saya terlalu pusingkan karena masih 0,0 ya ya ibaratnya kebocoran itu tipis tipis-tipis ya sehat tipis lah pokoknya ya angka di sini angka satu itu bahaya itu tuh aki kalian palingan bertahan bertahan berapa jam kemudian habis Hai tekor ya jadi disini paling gak 0 disini 0 yang bagus lagi di sini 000 ha kalau mau 0,05 itu normal Hai kalau 0,0 seperti saya ini Hai Nah itu 0,9 0,8 tadi ya Nia 0,10 ya pokoknya sekisaran itu berarti ya tadi dari 810 ya berarti itu ada arus yang bocor terlalu kalau kalau 0,0 disini udah menunjukkan angka itu termasuk gede kebocorannya apalagi di sini Hai kalau disini udah keluar angkanya ada udah terteteksi ada kebocoran arus lepas sekring satu persatu sambil dilihat nilainya 0,9 amperlah 0,0 Hai jelas itu mata di kau saja yang tak nonton tulisannya nampak di layar nah nampak kan Hai kau aja yang tak nampak lagi bro mingung apa ini berikut pencengin lagi masih di bawah satu tidak masalah yang lainnya bocor itu tuh cuman 0,1 1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 naksat naksatu jadi 100 oke brother jadi seperti itulah caranya ya bisa kalian tes sendiri di rumah hai 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 Terima kasih.